Assalamualaikum kita lanjut lagi Sorry kemarin-kemarin gue sibuk Sekarang kita lanjutin lagi jangan beritabik kita Udah sampe mana kemarin So disini ah gua tuh ada ide baru buat disini nih gua nggak mau buat sunter sebenernya Disini gua kasih nama Bantar Gebang Bantar Gebang kayaknya lebih cocok kan Bantar Gebang Bantar Gebang Disambung apa dipisah Ah sambung aja lah bagusan Sip Oke play Kita tipis juga ya sama duit ya Mana ada hutang Ada hutang Ada hutang Ah ini yang gua nggak suka dari hutang BTW guys gua niat buat Apa ya Gua niat nge-timelapse dulu Gua tinggal gua AFK Beberapa saat nanti gua timelapse Supaya Ada tabungan gitu Yang kemarin juga ada yang nanya Kenapa disini belum kealirin listrik Jadi listrik tuh Kalau di city skyline ya Dia Dia kalau misalkan deket-deketan kayak gini dia otomatis kehubung Nah kalau agak jauh aja dikit Itu ntar koneksinya kayak gini nih Sekecil ini nih Kecuali ada bangunan yang Dibuat disini Nanti dia kealirin sendiri gitu Nanti dia ngalir sendiri otomatis Nah ini yang biru-biru itu yang Ada listrik Yang kuat Sepertinya listriknya tidak kuat Oke kita nyalin ini dulu Listriknya pasti nggak kuat kan Ganteng Ini Oppo Cold Advance Dua belas Dua puluh Water required Oh iya guys Ini karena kita punya sungai disini ya Kayaknya cocok gitu loh Kalau mau buat Ini Apa namanya Bendungin Karena bakal keren banget Mana bendungin nih Bukan Hydro Mana tadi Ini bendungin nih Hydro power plant Ini kita Buat bantu-bantu dulu dah Nyalain 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 Aduh Nah Jadi Gue coba Air mana Shoot Air gue tambahin dah Tepat Buang Apoop Buang Apoop Silahkan Buang Apoopi Disana Jadikan Warna Coklat Untuknya Eco Water Outlet 480 Per Minggu 320 320 Agak menggodat Tapi Kita Nggak Mau butuhin Sitter aja Sombong Kita Terus Sampis Sampis Herman Gue Sampis Gue tambahin Satu lagi Sampis 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 Untuk Sampis 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 Jadi Gue Timelapse Dulu See you guys After Timelapse Oh yeah E Eh Dulu video See you guys Terima kasih telah menonton Oke jadi gini guys Tadi gue ceritanya nge-mute microphone gue nih Ya kan Gue nge-mute microphone gue Tapi ternyata cinematic kameranya gak jalan nih Terus ketika gue unmute Mungkin lu tadi liat beberapa kali Ketika gue unmute Itu Dia langsung bisa cinematic kameranya Kenapa ini What the hell What the fold Oke Kayaknya gak ada pilihan Ntar gue manual aja lah Kira-kira Gue manual nge-mute aja Pas gue ngedit Oke See you next time Assalamualaikum Kembali lagi Dan kita sudah Wow Kita sudah Mendapatkan 2.900 Weekly income Dan Kabungan kita 70.000 Saat kita membayar Hutang kita Hutang kita Oh yeah Good 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 What's the problem here Crime rate is high Doesn't feel as safe as before Jadi lingkungan ini gak ngerasa Aman Karena Tingginya kriminal Oke Understand 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 Oke So Oke Good 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 Jadi Pertama-tama Gue tuh pengen Buat akses Sebenernya Ke arah Bagian sini Dari industry Supaya Mengurangi Kemacetan Di Apa namanya Di Pertigaan Ini Walaupun sekarang Juga gak ada Kemacetan Sih Yeah Just be Patient Oke Gue lanjutin Jadi dari sini Gue lanjutin Ke daerah Permata Bekasi 2 Oke Jadi Ya Semoga ini membantu Lalu Ada Karena Permintaan Yang tinggi Maka Gue tambahin lagi Disini Like that Gue buat Industry Disini Yeah Gimana Listrik Aman Air Aman Sampah Masih Lumayan aman Sunter Kita Pake Polisi Masih Belum ada Polisinya Oke Oke Listrik Sebelah Sini Sebenernya Gak Begitu Penting Oke Gue Bakal Move Listriknya Dari Sini Kesini Ayo Connect Connect Jadi kalau Hitam Tandanya Belum Connect Listriknya Nah Kalau sudah Biru Berarti Sudah Terhubung Jadi ini Bisa Gue Delete 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 Bulldoze Bulldoze Health Care Kita Tidak Punya Health Care Tapi Gue Bakal Kasih Di tengah Sini Wow Is it a good idea I think so Boom Boom Lalu Polisi dulu Yang penting Polisi Disini Enggak Polisi Disini Boom Lalu Firefighter Disini Iya Boom Lalu Sekolah Oh Udah Habis Udah Habis Aja Oke Semoga Semuanya Membantu Sebenernya Di komplek Gue tuh Gak ada Kayak Ginian Sebenernya Di Bunderannya Keren Juga Kayak Ginian Di Tengah Bunderan Di Komplek Gue tuh Ada Satu Dokter Guys Yang sangat Terkenal Karena Dia satu-satunya Dokter Yang buka Praktek Di Komplek Namanya Dokter Jumrat Hadi Nah Mungkin Ini Ide yang Bagus Untuk Membangun Klinik Di Tengah Bunderan Yeah Something Like That Oke I think We have Fulfilled Ah Oke Sorry For That Air You got it Baby Cuy Bakaran Cuy Gerak 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 Eh Salah Oke Fair engine Sinius Oke Gas 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 Buruan Buruan Oke Gue Gak ada lampu merah Good Gak usah Gak usah pakai lampu merah Gas Terus Gas Terus Hmm 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 Yee Oke Lalu Apa lagi Gue Punya Ide Untuk Mempermudah Mereka Atau Memperluas industri Juga sih Sebenernya Jadi Gue buat Ini ke arah Sini Sedikit Hmm Sini Dikit Sini Terus Kesana Yeah Like Seperti itu Yeah Yeah Lalu Kita Nyebrang Coba Tut Kita Seberangin Dulu Hmm Nah Ini Kayaknya Hmm Gak bisa Oke That's easy Easy Kita Turun Slope to Step Slope to Step Slope to Step Oke Hmm Bawah Slope to Step Slope to Step Oke Nah Gue Bikin Lanjutan Jalannya Ke arah Komplek Yeah Hmm That's good That's good You don't like it Jangan tinggal Disini Semudah itu Ya Kalau lo Gak suka Jangan tinggal Disini Setelah Gue Mau buat Kayak apa Hmm Hmm Eh BTW Ini jalanan Sedih juga Kok pelan-pelan Jangan malu-malu Kita butuh duit Gue upgrade Dulu jalanannya Yeah Senang Lu Senang Ayo Bayar pajak Bayar pajak Oh Shoot Ada jalan tembus Yang hilang Guys Sepertinya Oh Yeah Coba kita cek Jalan tembus Oh Ya Hilang Bener Hmm Kita pake Jalan Setapok Dari sini Kesini Yui Lalu Dari Sara Kesini Yoho Iya Frame rate drop Yes That's good That's good Dapatan kita 3600 Per minggu Oh Ye Jabodetabik Is growing BTW Ini Tempatan pertama Kita Nih Tukang Pasti Tukang sampah Apa orang kerja Tukang sampah Fix Fix Tukang sampah Lalu Gue berharap Mereka Tumbuh Ya Oh Ya Oke lah Sekarang Apa kita Punya Bus Di Poho Ho Ho Wow So Kita Sudah Mencapai Kota Yang sibuk Busy Town Level 4 Unique Building Silesia Turism Unique Building Sidesing Bus Tours Kita Masih Pedesaan Sih Itungannya Ya Sorry Dha Ntar Aja Dha New Polisay Filter Industrial Waste Zone Industrial Building The Waking Apolo The Ground Less Cost 2 Hmm Kayak Bagus Tuh Nah Jalanan Berpuun Itu Yang Kita Butuhkan Oke Tunggu Ini Lihat Kotor Subhanallah Recycling Biar Bawa Koleh Gak Apa Recycling Lalu Ada Tadi Apa Ya City Planning Filter Industrial Waste Yep Yep Lalu Permata Bekasi Heavy Traffic Band Truck Gak Boleh Ada Yang Lewat Batavia Heavy Traffic Band Gunung Sahari Heavy Traffic Band Oke Nah Ini Gak Lengkap Tambahin Sini Oke Lihat Yeah 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 It's growing It's growing T BTW Kita butuh Ini Kenapa Cepet Listrik Amat Wood Oil Power Plant Cold Power Plant 120 Megawatt 40 Megawatt Oh 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 Yeah 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 This is a good idea So Tapi Gue Gak Mau Ngebuldus Sayang Duit Gue Apa Gue Taruh Sini Aji Ya Apa Gue Taruh Sini Coba Apa Gue Lanjutin Kesana Apa Gue Taruh Sini Sebelah Sini Coba Gue Bangun Jalan Dulu Yoi Sabar Sabar Kesana Dikit Snap Oh Oh Ye Get Away You Dump Full Tadi Apa Oh Ya Oh My God Oke Boom Boom Air Listrik Kita Wais Kita Matikan Ini Masih Aman Boom Aman Kita Nyalain Kita Nyalain Tapi Kita Matikan Si Kincir Angin Bye 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 Wind Turbine Kita Harus Berhemat Ya Kan 2000 Tuh Astagfirullah Ayo 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 Bisa Kita Pasti Bisa Industrial Kenapa Butuh Banyak Betul Sih Pada Tidak Kerja Bagaimana Sih Please Guys Apa Gue Butuh Buat Ayo Gue Butuh Industri Disini Ya Coba Forestry Udah Gisa Wow Aye Jadi Mereka Butuh Industri Ini Guys Very High Demand For Industrial Offices Mereka Entah Butuh Tempat Kerja Entah Butuh Tempat Enak Enak Enggak 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 Let's Try Something Dari 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 Mana Yang Enggak Bikin Macet Ya Gue Enggak Mau Bikin Macet Ini Judul Ya Apa Kita Bikin Beli Lahan Disana Ya I Think So Yo 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 Ini Juga Boleh Ini Lahan Pertanian Bagus Ini Lahan Bentuk Agak Kekuning Kuningan Ini Lahan Pertanian Untuk Industri Pertanian Terus Jadi Gue Bingung mau forestry kalau forestry forestry apa beneran ya tidak no oke gue telah memutuskan bagaimana kalau pertanian purchase 4400 boom ah ye aha aha ah ye ini kita bisa lihat disini nih natural resources and what is this kita punya akses kereta juga yeay oke natural resources nah ini yang kuning-kuning ini fertile land artinya itu tanah yang subur jadi kita bisa buat pertanian disini lalu ada forest ini cocok untuk untuk industri apa forestry kayak logging apa penembangan kayu kayak gitu-gitu guys oke tapi daripada kita legal logging ya enggak mending kita buat fertile land disini so what i'm going to do first is road going to this side 7000 7000 tuh 2 minggu pendapatan kita guys 2 setengah minggu lah shoot oke kita cepetin lagi oke jadi pas kita ngebuat duit kita nambah terus niatannya begitu ya niatannya seperti itu sekarang kita zoning dulu bumbum 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 jadi kita kesini aja dikit iya begitu benar iya benar hmm ini dikit lah kesini iya benar at district wrong tapi ketika iya sabar jadi farming industry jadi kita buat kayak gini nih eh langsung district tadi itu kayak otomatis nih si elk elk district oke kita kasih nama yang lain ya jabalitabek itu farming industry gimana sih parung parung lele itu bukan farming oh cibitung cibitung tuh farming sapi apa kambiang cibitung jadi gue kasih jalan jelek dulu ini small industry road ke arah yang tidak fertile yang tidak subur jadi tidak mengganggu pertanian kita ya seperti ini contohnya lalu kita taruh farm main building ya like that boom ya congratulations small grain silo small animal pasture small crop small fruit field oke kita main pelan-pelan eh bukannya pause pelan-pelan karena kita harus pertama kita harus salirin air pastinya kayak gini ya yang lurus dong kayak gini yang lurus ya yes lalu kita butuh listrik juga listrik 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 kita tarik dari sebelah sini boom yes udah dia dapat listrik dia dapat shift shift lewatin dong kocak yaudah kita muter sini sorry full party roking nyambung dong woi nah nah iya seperti itu jadi dia sekarang udah hmm what what wait 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 nope that's wrong that's wrong that's wrong jadi dia punya sendiri ini sepertinya oke gue salah oke kita ulang lagi listrik ya gue agak suka tuker gitu sih ini kan ada industri area ya nah si ganteng gitu dong nah gini ini set 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 iya koknya semua yang kuning-kuning kalau bisa kita jajah tapi jangan sampai kena pemukiman karena ntar kan banyak debu segala macem ya ini industri kita bisa lihat disini nih worker nah disini nih karena banyak pekerja kan cuma gak ada lahan pekerjaannya jadi kita tambah di sebelah sini bukan amity groove si bitung si bitung bilang guys kalau gue kecepatan mainnya atau ada yang lebih baik sarannya gue appreciate banget kalau kasih masukan kita kasih jalan ke arah sini ye boom jadi kita bisa buat ke arah sana bisa buat ke arah sini ah ye ah ye ah ye small crop field jadi small crop field can be used to cultivate wheat potato corn or cotton all extractor variation produce farming raw materials like crops oke jadi dia ngeproduce crops lalu ada small fruit field ini juga farming raw materials like crops oke and then ada small animal pasture oh ini kita butuh crops untuk menghasilkan animal products dia menghasilkan 2.400 bukan dia ya dia memproduksi 2.400 units per minggu ini 4.800 jadi satu lahan itu bisa digunakan untuk dua animal pasture itu perhitungan gampang oke ya so so small ha ha so small oke that's fine that's fine kita buat dua like that atau boleh tiga lah empat lah empat 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 hmm lalu kita buat animal pasture sabar bos kita buat animal pasture animal pasture di daerah sini jadi gak usah jauh-jauh karena dia empat itu kita bisa bikin delapan ini animal pasture cuma gue gak mau shoot ayo kita cepetin lagi cuma gue gak mau bikin empat empat nya jadi kita mending shoot shoot jadi kita mending bikin seperlunya aja seperti itu ya air dapet tinggal listrik ya Allah sisai butuh listrik segini kecil tolong moneng guys this not enough raw materials iya ya kan belum diantar bos antar dulu ntar sabar karena dia butuh listrik kita gak punya pilihan boom good 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 jadi silo itu untuk yang ini small grain silo ini untuk wait ini bagus bagus ini bagus oh yeah ini bagus kita bikin kayak begin kali ya wow screenshot boom jadi silo ini itu untuk menyimpan crops crops terus disini kita bisa balance fill itu maksudnya dipenuhin atau dikosongkan nah gue milihnya balance supaya tetap ada safety stock gitu lah kurang lebih oh kita sudah punya duit sekarang jadi kita tambahin silonya lagi satu boom untuk jaga-jaga sama tadi apa animal ini berapa sih harganya 7,5 kita tambahin satu lah nah good 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 nah sini kita bisa lihat kita itu memiliki 19 ton crops ini baru dihasilkan 7 ton lalu kita proses 5 ton jadi animal product nanti ada profitnya nah kita sekarang udah membuka lowongan pekerjaan sebesar 205 lowongan sekarang sudah diisi sampai 181 cuma masih belum juga menutup wow 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 it's like we need the kita butuh kantor sih kayaknya gimana kalau kita zoning kantor jadi kita zoning kantor di tanah yang gak subur misalkan disini boom nanti industri nya ini mengikuti zona yang udah kita rancang jadi zona ini kan khusus ya khusus untuk mana nah zonanya ini kan khusus untuk farming jadi nanti dia ngikutin sini ada box sih ya gitulah guys pokoknya kayak gue perlu reset lebih jauh lagi ya but that's okay that's okay no need to worry about selama ya Allah masih dong what 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 padahal kita belum ngasihin apa-apa eh sorry kita belum ngasihin apa-apa gue buat satu dua lah ya kali buat dua satu dua oh ye ayo sok 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 nah ini kan tadi empat ini harus bisa hasilkan delapan bisa untuk cukup delapan ini tapi gue buat segini dulu aja i love this city so much gak ada traffic ada yang parkir wah ada yang parkir gak bisa diemin lampu merah no no lampu merah no stop aja disini no lampu merah gas terus cuma dikasih stop dikit tidak boleh ada lampu merah wait 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 why worker education was too low men ini masih di desa men gue belum masih ada program beasiswa ke luar kota atau ke luar negeri buat ngampus ya sorry ya dah lu pada ngertiin gue dulu dah ya dikit ya dikit oke kita cek aman hahaha uh kurang terus tuh air aman sampah bukan sampah shoot kita gak aduh gue butuh gue butuh banget tempat proses ini astagfirullah sumpah gue butuh banget tempat proses woy yeay cibitung setelah mencapai level 2 efisiensi 4% produksi berkurang 10% flour meal bakery ini pabrik tepung ini tempat bikin roti small barn cattle shed farm workers barracks oke let it play like like oke it's a normal time yeay jadi kita punya farming baru jadi dia membuat tepung flour yes lalu yang ini ada animal products production rate 3200 shoot kayaknya perhitung hitung-hitungannya bingung nih gue nih 3200 3200 kali 2 berapa 6400 6400 tadi dia bisa ngasilin 4800 oh begitu oke oke jadi 3 cattle sheds itu bisa nutup eh salah 3 farming ini bisa nutup 4 cattle shed oke oke tapi kita gak butuh lah kita bikin ini aja nanti tinggal dijual yeay yeay 4000 units per week ya kita punya 5 nih kita punya 5 kita lihat dari sini nah crop sini masih ada sisa 5 ton nih guys kita buat 17 ton 12 ton nya jadi animal products kan nah bisa nih 5 ton ke flour kita coba nah buat not not juga flour mill itu bikin polusi jadi gue bakal taruh di sebelah sini kemungkinan kayak gini atau kayak gini soalnya dia bikin polusi atau gue gak mau ganggu mereka dah gue buat disini karena ini kan masih daerah subur nih gue gak mau di sebelah sini 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 boom satu aja dulu air aman listrik aman bagus nah nih kayak gini listrik tuh nyambung sendiri nih guys gitu oke tapi kayak karena ada kemungkinan kita ngebangun kesini jadi gue ngubungin listrik kesini aja ya ayo nyambung nyambung oke nah ini gue delete boom 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 small animal pasture yang salah beli iya ah si blegug flower meal astagfirullah nih nah buru nah untuk kita nambah lagi tuh kita butuh 300 pekerja kan kita bisa ke next level setelah 1500 pekerja ada di industri eh salah 350 pekerja ada di industri ini gitu nah kita berarti perlu nambah loongan kerja lagi loongan kerja itu kayak gini lihat ada workplaces kan pollution noise pollution workplaces 25 nah tadi kita lihat di industri kita kita punya 300 untuk neck life kalau kita butuh 350 berarti kita perlu 50 loongan tempat untuk bekerja 50 ya eh gua buat ini ini berapa 20 jadi gua bisa buat 1 2 berarti kita udah nambah 40 guys 3 4 nah berarti sekarang pasti sudah banyak gua gak mau ngitung kita lihat aja 380 semoga keisi nanti kalau udah keisi semua berarti kita tinggal nunggu produce resource units until next level ya 5500 jadi kita tinggal tunggu aja kita mungkin mau nambahin silonya buat tempat penyimpanan karena kita produksi banyak buat ini nah begini dan begini dan karenanya ini ini untuk crops doang kita butuh tempat flower warehouse untuk flower kita bisa ke warehouse disini lalu small warehouse medium warehouse harganya 16 ribu ini apa warehouse yard oke karena kita masih kecil kita pakai small warehouse dulu ya wow that's good place saya ini small warehouse storage mode balance stored resource flower good 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 yeah 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 jadi kita sekarang menghasilkan 19 ton 4 ton ke flower 12 ton kesini jadi kita masih punya berapa tuh 16 3 ton kita masih punya 3 ton lebih yeah yeah good good improve logistics improve work safety increase worker health gak penting gue gak butuh orang sehat kalau mati yaudah tinggal ganti sama yang lain increase production output gak gak usah kita masih butuh duit yeah 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 sekarang sudah mulai simbang lagi walaupun simbangnya sebenarnya kurang dan mereka happy happy tapi meninggalkan kota waido kalian happy tapi meninggalkan kota tuh gimana konsepnya tolong jelaskan jelaskan gue udah bisa turism gue gak butuh turism gue butuh leisure populasi 7500 oke 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 gue jadi teringat sesuatu apakah disini ada taman taman tuh yang mana ya oh ini shoot kering banget ya oke ini tanggung jawab mayor sebagai sebagai mayor iya tanggung jawab boom silahkan anda ke taman ini ye 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 so sekarang dalam kondisi yang yang agak memperhatinkan oke fine sini gue buldos beberapa untuk bikin taman boom ya weh lalu disini gue buldos gak perlu buldos gue tambahin sini aja lagi lah sini lebih butuh iya gue tambahin satu karena ini dekat industri boom aye seneng banget ngeliatnya lalu disini gue tambahin satu ini gak usah ditengah bos gue jiwa COD gue mau gak pergi jolak nih kalau gak ditengah nih ya sini dah boom ya dan kita punyai income yang sangat besar hahaha hahahaha hahahaha This is a good one Wow Eh, salah pencet Oh yeah Berhubung gue Hobi fotografi juga mudah-mudahan ini hasil yang bagus ya Enggak, ini gak bagus Ini kena padat yang listrik Masya Allah Nah Kepotong sedikit Naikkan Screenshot Boom Like it, like it so much Like it, like it Oke guys Kota kita udah lumayan besar Tumbuh, kembang Seperti bocah Gue rasa sampai sini dulu Sampai juta di episode Sampai juta Sampai juta Aduh Sorry baru gajian Jadinya kepikiran duit terus Sampai jumpa Di episode berikutnya See you next time Assalamualaikum Selamat menikmati